TNI Polri dan Kelurahan Tanah Abang membangun posko tiga pilar di Jalan Petampuran 3 Jakarta Pusat usai pembubaran Ormas Front Pembela Islam atau FPI. Pembangunan posko ini diklaim mendasarkan permintaan warga sekitar. Pasca pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam oleh pemerintah, pada 30 Desember kemarin, TNI Polri dan Kelurahan Tanah Abang membangun posko tiga pilar. Di Ex Markas FPI, Jalan Petampuran 3 Jakarta Pusat. Pembangunan posko tiga pilar ini berkaitan dengan pembubaran FPI. Pendirian posko untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Pada intinya kita menjaga keamanan di sini mas. Keamanan, ketertiban masyarakat di sini, semua sama. Kemarin sudah keluar SKB Menteri terkait pembubaran FPI. Kita menjamin bahwa Jakarta ini aman, termasuk di Tanah Abang ini. Pembangunan posko tiga pilar juga merupakan aspirasi ataupun permintaan dari warga petampuran. Nah intinya semua kita kalangan masyarakat khususnya juga di wilayah sini, hidup normal kembali, tidak ada keterkaitan dengan eforia yang ada. Itu aja. Kalau intinya ini hanya sebagai sama dengan poskampling. Nah itu aja. Masyarakat juga sudah menyetujui, termasuk dari wali kota juga sudah menyetujui, pemerintah daerah, makanya aspirasi ini kita laksanakan. Jelas kita membantu keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini adalah nanti kapolsek dan rame sama dari kecamatan. Unsur lain tidak ada. Sementara itu, TNI Polri sudah tidak menyiagakan petugas di Petamburan Tiga. Namun aparat keamanan tetap melakukan patroli rutin untuk memantau kegiatan dan memastikan tidak ada lagi kegiatan front pembela Islam di wilayah tersebut. Sebelumnya pada 30 Desember kemarin, pemerintah resmi membubarkan ormas FPI. Keputusan pembubaran berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 6 Menteri. Nurul Hotima, Trisabdo Aji, Jawa Post TV